Final Tunggal Putra French Open 2023 mempertemukan Jonathan Christie vs Lee Sifeng. Jojo menjadi juara pada ajang ini. Jonathan Christie vs Lee Sifeng berlangsung di Glass Arena, Renes, Minggu Malam. Jojo memenangkan permainan yang berlangsung sampai rubber game dengan skor 16-21-21-15-21-14. Jonathan tak memulai game pertama dengan baik. Setelah mendapatkan poin pertama, Jojo kecolongan 5 poin beruntun dari Lee Sifeng. Jojo sempat memperkecil skor menjadi 3-5 usai mendapatkan 2 poin beruntun. Namun, Lee Sifeng kembali memperlebar jarak menjadi 9-3. Lee Sifeng terus tak bisa dikejar Jonathan meski sempat diperkecil. Wakil dari Cina itu pun memimpin 11-7 di interval. Perlawanan dari Jojo mulai sengit setelah jeda. Dia malah sempat memangkas jarak menjadi Desember 14. Jonathan gagal mempertahankan permainannya. Alhasil, harus gagal di game pertama dengan skor 16-21. Jonathan tancap gas di awal game kedua dengan mendapatkan keunggulan 4-1. Lee Sifeng memberikan perawanannya untuk menyamakan skor menjadi 4-4. Lee Sifeng akhirnya bisa membalikkan keadaan dengan memimpin 8-7. Meski sempat menyamakan skor 9-9, Jonathan gagal terus menambah poin sehingga tertinggal September 11 di interval. Lee Sifeng diberikan kartu kuning oleh Umpire. Dia dianggap mengulur-ulur waktu. Selepas jeda, Jonathan berhasil menyamakan skor menjadi November 11. Lee Sifeng tampak mulai kelelahan meladenin permain menyilang. Alhasil Jojo balik memimpin 13-12. Jonathan akhirnya bisa merebut game kedua dari Lee Sifeng dengan skor 21-15. Hal ini memaksa duel lanjut kerabber game. Game penentuan berjalan sangat ketat. Kedua pemain saling tak mau ketinggalan poin dan beberapa kali skor kerap imbang. Jonathan berhasil memimpin November 10 di interval. Jarak kemudian makin jauh dengan keunggulan Jojo 15-11 dan Lee Sifeng harus dapat perawatan karena terjatuh saat ingin menggapai. Pukulan lop. Jojo berhasil menjadi juara di French Open 2023. Dia merebut laga penentu dengan skor 21-14. Sementara itu, aksi tak biasa yang dilakukan pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Muhammad Syohibul Fikri, mendapat sorotan saat tampil pada laga final French Open 2023. Muhammad Syohibul Fikri melakukannya saat tampil bersama Bagas Maulana pada final French Open 2023 yang digelar di Glass Arena, Renes, Perancis, Minggu, 29 Oktober 2023. Menghadapi ganda putra Denmark yaitu Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen yang lebih diunggulkan, Fikri, Bagas berambisi meraih gelar pertama mereka tahun ini. Mereka mencoba memberikan tekanan terhadap pasangan unggulan ketujuh itu dengan perang urat saraf yang dilakukan di atas lapangan. Perang mental sudah terjadi sejak awal game pertama. Saat pasangan Indonesia tertinggal 1-6, Fikri yang berada di garis belakang permainan beberapa kali mendapatkan bola lock dari Rasmussen. Namun saat dirasa shuttlecock yang diangkat Rasmussen akan jatuh di luar, Fikri membiarkan bola tersebut dan benar keluar. Fikri kemudian melakukan aksi susulan yang berpura-pura memukul bola tersebut sesaat setelah shuttlecock jatuh duluan di luar garis permainan. Aksi tengil dari Fikri itu yang kemudian membuat ex-pemain bulu tangkis Denmark, Jim Laugesen, bereaksi saat menjadi komentator bagi televisi Denmark, TV 2. Laugesen menilai tindakan itu aneh dan sangat provokatif. Pelatihnya tertawa, tapi itu aneh dan sangat provokatif. Itu adalah perilaku seorang pemain junior, kata Laugesen bersama komentator lainnya, Dennis Bostrup. Gesture usil yang dilakukan Fikri itu bukan kali ini saja terjadi di bulu tangkis. Senior Fikri di tim ganda putra utama, Kevin Sanjaya Sukamulyo, juga terkenal karena beberapa kali melakukan aksi serupa. Laugesen sempat menilai bahwa gerakan pura-pura memukul kok Fikri merupakan cara untuk menyalurkan semangat besarnya. Terima kasih telah menonton!